Yakin banget sebelum pertandingan. Oke, mulai nih set pertama. Masih pagi udah error duluan. Hadeh. Yes, surface ace. Hadeh. Hadeh lagi. Hadeh, Hadeh, Hadeh. Pijetah. Pak Unso gacor. Oke. So Yuk-Yung ini minta dicitak dulu nih kayaknya. Set pertama menang 25-21 udah nanda beberapa penggandian pemain. Tadi He Min sempat masuk gantiin Mega. Kemudian So Yuk-Yung jadi pin service gantiin Jong-Huyung. Dan juga Han Seong-Yi sempat masuk di akhir-akhir set pertama untuk menggantikan Yeom Haeson. Lanjut set yang kedua. Keliatannya oke nih. Nice. Uh, hampir lah Raba Suki. 1 2 Blok dari Mega Men, men Lailah. Yuk, fokus, fokus. 3 4 5 Blok yang ke-6 dan selesai. Oke, data set yang kedua disini yang menarik itu dari poin blockingnya. Dominasi dari Pepper sebanyak 7 poin blocking berbanding dengan 2 poin blocking dari Red Spark ya. Tapi untuk defense lainnya, receive-nya dari Red Spark ini lebih baik ya. 36% efisiensinya berbanding dengan 25% dari Pepper's. Oke, setelah itu kita reset lagi ya. Lanjut nih set yang ketiga. Sangar. Ngepur aja kita. Wah, aku menyerah suhu. Aku tidak bisa mengalahkannya. Serahkan padaku. Kita harus bagaimana Patrick? Entahlah Spongebob, hari ini pun aku memikirkan pemain karetku. Aku tidak menemukannya dimanapun. Kamu yang mengambilnya. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Service Ace. Bip, 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 bip. Captain, service Ace. Aku lelah Patrick. Anyerim akhirnya masuk. Kan tadi bilang, kita main ngepor Set ketiga selesai sekaligus rekor Buat Yomason yang telah mencetak 14.000 kali suksesful set play sepanjang karirnya Nomor 2 terbanyak sepanjang sejarah bola volley Korea Red Spark mendominasi di set ketiga dengan poin 25 berbanding 16 Dengan garis defense yang lebih solid, resi efisiensinya 54% dari Red Spark Berbanding dengan hanya 13% dari Papers Papers pun sering melakukan error dengan 7 kali error dari Papers Lanjut set yang keempat Slow aja slow Pak Jung Ah dikunci sama Mega Kartu kuning diberikan kepada pelatih dari Papers karena protes yang berlebihan Pengen pulang Yuk cepetin aja yuk Sorry yeh Sepertinya aku terlalu keras kepada mereka Jadi kasian Finishing Lee Jisoo Akhirnya menang 3-1 atas Papers Sekaligus ini jadi kemenangan ketiga beruntun Red Spark di ronde keempat ini Di pertandingan kali ini pelatih lebih berani untuk memainkan pemain-pemain Yang memang jarang dimainkan di pertandingan Bertujuan untuk menghemat tenaga Karena nanti Red Spark bakal main lagi di hari minggu ya Di antaranya ada Kim Chena Seorang setter yang baru dimainkan di set keempat Ada juga Lee Son Woo Seorang outside hitter Yang baru diturunkan di set keempat Ada juga Choi Hyo So Seorang libero Yang tadi sempat main di set kedua ya Yang masih muda berumur 20 tahun Dan yang terakhir ada Lee Jisoo Yang mencetak poin kemenangan buat Red Spark Di set keempat Dan tuh lihat ya betapa bahagianya mereka main Dikasih jam terbang Dan ini adalah statistik pertandingan hari ini Panggungnya para middle blocker 11 point blocker dari Red Spark Dan 8 dari Paper 8 kali service ace dari kedua belah tim Dan total 36 kali error dari kedua belah tim Dan ini adalah key player-nya dari masing-masing tim Dan yang terpilih menjadi MVP adalah Setter Yom Heson dari Red Spark Sementara top score dari Red Spark Ada Jong Ho Young dengan total 20 poin Dan dari Paper ada Yasmin dengan total 26 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!